Saya ingin cerita ke kamu, saya ingin ngomongin orang nih, kalau ada yang kira-kira takut dosa, gapapa disutup aja videonya Saya bener-bener mau ngomongin orang, apa istilahnya? Giba HP Jadi kalau kamu gak mau denger ya, di skip atau disutup aja videonya Saya ingin bilang gini, ada orang pergi ke kantor ya Dia pertama persiapannya itu bener-bener maksimal, bener-bener mantap persiapannya itu Jadi pertama persiapannya adalah dia beli baju kemeja yang bagus, oke mantap Dia beli, ini laki-laki ya bapak-bapak, ini terus dia pakai celana bahan yang bermerek, oke mantap Dia beli sepatu kulit atau sepatu kantor yang bener-bener formal dan bagus, mantap Nah, di saat hari itu dia mau berangkat ke kantor, itu adalah cuacanya hujan Dan anehnya lagi, ini si bapak-bapak ini, ini orang yang kita omongin, dia sama sekali tidak pakai payung Dia masuk ke mobil dengan basah-basahan langsung masuk, oke Kira-kira menurut kamu gimana? Menurut kamu secara logika gimana? Lucu gak ada orang kayak gitu? Jangan ketawa, ini bisa jadi saya ngomongin kamu ya Oke, itulah orang yang gak pakai sun cream Dia berhebat-hebat dengan serum, dengan sangat hebat dia bisa beli essence, dia bisa beli day cream, night cream Semuanya toner, tapi dia sangat males dengan membeli sun cream Saya tidak tahu kenapa Oke, itu adalah orang yang sangat cakep atau cantik, tapi sangat tidak peduli dengan perlindungan diri Dan dia kadang-kadang kembali bertanya kepada saya Kenapa outflake-nya malah nambah dan ternyata tidak sama sekali memakai sun cream Oke, kali ini kita akan bahas sun cream Dan intinya adalah pemakaiannya, bukan mereknya, oke? Jadi yang saya kasih ke kamu itu, terserah kamu mau diterima apa enggak Tapi yang penting adalah pemakaiannya, percuma ditonton tapi gak dipakai Saya ingin bahas dulu yang paling gampang kamu temuin Paling gampang di mana-mana bisa kamu temuin Di minimarket, di supermarket, di counter Di mana, di guardian, di Watson, whatever Itu adalah yang paling gampang, pertama Wardah yang SPF 30 Ini mengandung aloe vera dan vitamin B3 dan vitamin E Nah, yang ini itu saya suka pakai, tapi kondisional saja Saya sukanya itu dia benar-benar Baunya sih biasa saja Ini kelihatannya putih, tapi begitu kamu aplikasikan ke muka Contohnya jidat saya ya Jidat saya, aduh ini jidat saya benar-benar memantulkan cahaya Mohon maaf ya jidat saya benar-benar memantulkan cahaya Nah, kerasannya sih gak lengket Ya mungkin gak terlalu pekat juga sih, gak terlalu lengket juga Saya suka yang untuk Wardah yang SPF 30 ini Tapi bukan Wardah yang satu lagi Ada lagi kan, Wardah ada yang beda-beda ya Nah, kebetulan saya suka yang Wardah Sunscreen Suncare yang ini Ini SPF 30 Nah, untuk kamu yang tahu Kenapa saya senang pilih yang 30 Saya gak senang pilih yang 50 ya Karena memang dari segi beberapa literatur Ada yang mengatakan tidak terlalu baik untuk lebih dari 50 Dan pemakaiannya sering gitu ya Kita pakai sesuai kebutuhan saja Jadi, walaupun kamu pakai sunscreen Tidak berarti kamu benar-benar cuek Tidak memakai perlindungan lain Kalau motor misalnya kamu gak pakai masker Gak pakai helm yang ada kaca hitamnya segala macem Bukan berarti kayak gitu juga Oke, kamu harus tahu Pembentukan hiperpigmentasi karena sinari UV itu Kamu bisa ngerasain loh ya Kalau udah panasnya itu nyelekicek gimana ya Kamu harusnya udah bisa ngerasain Ah, stop nih Kayaknya ini udah terlalu panas buat kulit saya Di saat hiperpigmentasi Kamu udah biasanya harus mulai berlindung dari sinari UV itu Walaupun kamu pakai sunscreen sekalian Eh, sekalipun Oke, kita lanjut Next-nya adalah yang Emina Emina SPF 30 Oke, saya juga surprise Karena ini termasuk produk yang murah Kamu kan tahu kalau di lifestyle itu gak suka yang mahal-mahal Yang penting efektif gitu ya Yang penting harganya realistis Hasil fantastis dan tidak bikin jebol gitu Intinya itulah Karena kalau saya kan orangnya agak-agak pelit ya Agak-agak perhitungan Nah, itu salah satu sifat saya Oke, saya ingin bilang Kalau untuk yang Emina ini Yang Emina Baunya enak Kalau tadi kan baunya biasa yang warna kuning Baunya enak Dan dia di wajah juga Sorry, saya pakai kecamatan dulu ya Oke Dan dia juga di Wajah juga gak lengket Sama dia gak lengket Dia warnanya putih gini Putih gini Nah, ini juga yang SPF-nya 30 Malah lagi-lagi saya carinya yang selalu yang 30 Saya punya yang 50 Nanti saya tunjukin ke kamu Cuman Itu saya pakai benar-benar Kalau saya pakai kendaraan naik motor Atau ojek online Atau saya jalan kaki gitu ya Mau naik ke kereta Ya, kamu tahu sendirilah Di Jakarta kayak gimana Nah, itu baru saya pakai yang 50 Gitu loh ya Oke, jadi saya juga termasuk rekomendasikan Yang Emina ini guys Kita lanjut lagi ke yang agak susah dicari Oke Oke, lanjutnya adalah Yang skin aqua Yang sensitif Kenapa saya pakai skin aqua yang sensitif Ini saya pakai Kalau memang pergi ke kantor Atau ke tempat-tempat Yang benar-benar Saya gak terlalu Kena sinar UV gitu loh Saya aktivitasnya lebih ke indoor Tapi kadang-kadang kena Kadang-kadang enggak Jadi benar-benar yang Intensitas sinar UV-nya itu kecil Jadi saya pakai yang skin aqua ini Nah, ini saya pakai yang SPF-nya yang 25 SPF-nya yang 25 Dia ada hyaluric acid-nya juga Yang bikin Wajah lembab Karena menarik Molekul air di sekitar wajah Nah, saya pakai ini Dia benar-benar kayak water base Kalau tadi kan benar-benar Kamu lihat bisa kayak cream gel Kalau ini benar-benar yang Water base Sorry, aduh Dia benar-benar yang Lebih cair tuh Lihat Dia lumer di tangan saya kan Dia turun tuh di tangan saya Nah, ini saya sering pakai Yang ini kalau benar-benar Memang enggak Sama sekali saya ada kebutuhan Untuk keluar yang benar-benar Kena sinar UV langsung Tapi kalau tadi saya pakai Yang ada sinar UV langsungnya Ya, saya pakai tadi yang SPF 30 Nah, ini mungkin juga Enggak terlalu gampang Kamu temukan Kadang-kadang enggak Di supermarket juga Tapi dia mulai banyak Ini dari rotok Dari rotok Dia face and body Tapi saya lebih fokus ke Wajah Sayang ya Kalau ke badan Dan dia benar-benar Kemasannya kecil Gini Jadi kalau kamu ke badan Bakal boros banget Harganya juga lumayan Sekitar 50 sampai 60 ribu Nah, oke Kita bahas yang terakhir Dan itu juga Kalau ada aja Di suatu supermarket Yaitu di sekitar Di hipermark Di toko online Juga sering Benar-benar enggak ada Dan ternyata Memang dia juga Produk impor Dari bahasanya Tuh aneh banget Bahasa apa ya Kalau ada yang tahu Saya kurang tahu Ini bahasa apa Apakah ini bahasa Bahasa India Atau bahasa apa Yang jelas Dia ada L-carnitinnya juga Ada licorice Ada Extra licorice Kalau salah Akar manis ya Nah ini yang SPF-nya 50 Nah saya benar-benar Pakai ini Kalau misalnya Dia Eh sorry Saya mau pergi Pergi ke luar Benar-benar yang naik motor Yang naik ojek online Yang benar-benar Kalau ada upacara Misalnya upacara bendera Saya benar-benar pakai yang ini Nah ini Untuk wajah Untuk wajah juga Ini nyarinya susah Seriusan susah Jadi kalau kamu enggak nemu Ini wajar Dia teksturnya lembut Lebih lembut Lebih lembut dari yang Emina Dan Apa Yang Wardah Tapi kalau kamu oles Di wajah Ini kamu bisa lihat Di jidat saya Dia benar-benar yang Pekat kental gitu Mungkin Ya begitulah Biasanya ciri khas yang SPF 50 Kayak gitu Dia pekat kental Nah Kamu bisa lihat Dia pekat kental Kalau di wajah saya sih Nggak kelihatan Nggak kelihatan putih Malu-maluin Dia nggak kelihatan putih bedak Biasa aja Jadi Kamu bisa lihat sendiri Di jidat saya Kelihatannya langsung hilang gitu loh Tapi Ya kamu bakal kesulitan Nyarinya Atau menemukannya Karena memang Terus terang sulit Nah ini harganya Sekitar 60 ribu 50 sampai 60 ribu Gitu loh Kan kalau kamu tahu Produk-produk Nivea Yang lainnya Yang dia biasa jual Di supermarket Itu kan banyak yang 100 ribu Ya harganya Banyak yang 100 ribu Sampai 100 sampai 200 ribu Nah ini yang benar-benar Affordable Makanya ini susah banget Ditemuinnya Oke Kira-kira itu aja Nah intinya adalah Produk-produk ini adalah Saya kasih contoh ke kamu Pilihannya Tapi bukan ini Yang harus kamu beli Yang harus kamu beli adalah Tergantung kecocokan Dan kondisi kulit kamu Nah Tapi Kalau kamu memang Benar-benar Sudah all out Kamu benar-benar Memang Sudah investasi Di skincare Kamu sangat Wajib Hukumnya Beli sun cream Nggak ada alasan lagi Nggak pakai Dan Percuma Kamu pakai Apa Produk-produk yang Anti aging Tapi sun cream Nggak kepakai Itu benar-benar Percuma Benar-benar Percuma Oke Jadi kamu harus Mulai sadar Dengan basic skincare Saya Kalau ada pertanyaan Selalu mulai nanya Kamu basic Skincarenya apa Karena ternyata Banyak yang Basic skincare Masih campur-campur Amburadul Dan ternyata Benar-benar Belum menunggu yang cocok Udah minta Nanya serum Essence Sama night cream Day cream Nah itu benar-benar Nggak banget Jangan banget lah ya Karena itu Percuma Hasilnya aneh Malah kamu glowing Tapi beruntusan Ada juga yang Glowing Tapi mukanya kering banget Jadi malah bukan glowing Tapi mukanya putih Putih Kayak orang sakit Nah itu juga Yang harus kamu hindari Oke Thank you very much See you next time Kalau kamu suka dengan Gaya saya Silahkan like Dan subscribe Kalau enggak ya Terima kasih udah berkunjung Itu aja kita ya Yang namanya Like dan subscribe Harus cocok sih Tetap aja Thank you very much See you next time Bye-bye